Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel perangkai abjad Di video kali ini kita tidak akan mereview buku ya Tapi sedikit berbeda kita akan mereview sebuah video Yang mana video ini sudah dirilis di awal tahun 2022 Dan teman-teman mungkin juga udah pada tau kali ya Nama videonya adalah Rewind 2022 Atau judulnya gitu ya, judulnya Rewind 2022 Nah, kenapa saya jadi mereview Video ini Karena menurut saya Video Rewind 2022 ini Berbeda sekali Secara konsep dan juga Keadaan gitu ya Karena di sebelumnya di Rewind 2020 Itu gak ada Karena ada pandemi juga gitu ya Dan di 2022 ini saya lihat Menarik banget gitu Dan sepertinya sangat layak untuk dapet review gitu ya Dan juga banyak juga yang udah nge-review gitu ya Saya ini juga termasuk telat ini Saya nunggu dulu gitu ya Beberapa hari baru nge-review Oke Konsepnya kurang lebih sama sebenarnya Kayak video-video yang dulu juga Ada kayak semacam drama musikal gitu ya Tapi Di sini kayak bener-bener ada short filmnya gitu ya Ada emosi bermain di sana Wah itu keren banget sih menurut saya Jadi ada ceritanya gitu Jadi gak sekedar cuman nge-rewind, rewind, rewind aja Nah ini yang menurut saya berbeda gitu Dari rewind, rewind sebelumnya ya Secara sekilas gitu ya Saya nge-review video ini Di opening ya oke lah ya Oke lah ya Itu mungkin pesan dari sponsor ya oke lah Menurut saya Jadi gak terlalu gimana-gimana banget Saya juga malum gitu ya Mereka juga butuh dana Butuh Butuh ini juga gitu ya Untuk bisa bikin sesuatu yang bagus gitu ya Saya kira wajar aja Kenapa ada sponsor di depan gitu ya Meskipun banyak juga pro dan kontra di sini gitu ya Tapi saya termasuk yang pro-pro di sini Karena menurut saya Ya gak masalah juga di awal gitu ya Toh juga Apa namanya Kayak semacam nonton iklan aja gitu Sambil lewat aja gitu ya Cuman yang ini gak bisa di skip Udah gitu doang gitu ya Ini saya punya beberapa catatan di sini Yang bikin saya ini banget gitu ya Karena saya suka rupa orangnya Jadi sambil nonton waktu itu Saya sambil catat juga gitu Karena pengen di-review gitu ya Jadi ini niat banget nih Nge-review-nya Jadi 6 menit pertama itu Menurut saya udah keren banget ya Jadi disitu kaya banget Dari sisi visual gitu ya Terus juga Dari sisi ceritanya dapet gitu ya Terus juga Apa ya Yang ngisi disitu juga Juga padat banget gitu ya Hampir semua youtuber ada disana Hampir semua content creator Jadi gak cuma youtube disini ya Tapi hampir semua content creator ada disana gitu ya Termasuk juga Bang Tara yang Tahun lalu kalau gak salah gak ikut Tapi tahun ini ikut lagi dia Bersama Gemba gitu ya Jadi Bener-bener Sesuatu yang beda disini Karena buat kebanyakan orang Bang Tara itu kan salah satu legend Di dunia youtube gitu ya Angkatan-angkatan pertama Dari kayak semacam Chandra Liao Atau Eno Bening siapa lagi tuh Sidli Eh Sidli Sisyus ada gak ya Saya lupa Aku yang angkat-angkatan yang dulu Raditya Dika gitu ya Dia angkatan pertama Dan masih eksis sampai sekarang gitu ya Dan sangat mengherankan Kenapa subscribernya Bang Tara itu Sampai hari ini Cuma baru satu Satu juta lebih Padahal Memulainya hampir-hampir sama Kayak Chandra Liao Hampir sama kayak Raditya Dika gitu ya Hampir sama kayak Eno Bening gitu ya Kenapa cuman Bang Tara gitu Yang baru tembus satu juta gitu Raditya Dika bahkan tujuh juta lebih sekarang Dia aktif banget loh Sama sebenernya aktifnya gitu ya Bang Raditya sama Bang Tara juga sama gitu Jadi enam menit pertama itu tadi ya Jadi enam menit pertama itu menurut saya Sudah kaya banget Disana padat banget Dan Ceritanya juga dapet gitu ya Karena Sepanjang 2019 sampai 2021 ini Kita kan bertarung Dengan yang namanya pandemi gitu ya Dan juga banyak Menimbulkan korban gitu ya Banyak yang Keluarganya Hilang Meninggal gitu ya Berkurang disini karena Covid Terus juga Banyak orang-orang yang kehilangan Pekerjaan gitu ya Disitu juga digambarkan gitu Meskipun secara eksplisit gitu Tapi udah kelihatan disitu Wah itu keren banget Visualisasi ngelawan Covidnya Itu dapet banget disitu gitu ya Jadi Bener-bener penggambaran yang Epic banget gitu ya Digabung dengan Seri Seri Netflix yang lagi happening Di tahun 2021 2022 gitu ya Dan juga Covid Wah itu keren banget sih Bagus banget Penggabungannya tuh bagus banget gitu ya Visualisasinya dapet Terus juga storynya dapet Disitu diri Digabung dengan lagu-lagu yang Melo gitu ya Yang sedih Wah itu keren banget sih Terus juga yang Menarik perhatian adalah Di rewind 2022 ini Bukan cuma youtuber aja gitu ya Tapi juga ada Content creator di tiktok Ada di instagram juga Masuk gitu ya Paling banyak di tiktok sih Karena Beberapa Beberapa Orang yang Nonggol disana itu Saya kenalnya di tiktok gitu Meskipun Sebenarnya mereka juga eksis Di medsos lain kali ya Saya gak tau Tapi saya kenalnya di tiktok gitu Ada beberapa Bahkan juga ada Lesti dan Bilar Ini menarik ini Karena mereka bukan content creator di medsos Tapi mereka di televisi Tapi mereka juga ada disitu gitu Jadi artinya memang Rewind kali ini tuh Bener-bener Merangkul Semua content creator Yang ada di Indonesia Jadi gak cuma youtube ya Jadi namanya pun juga Rewind 2022 gitu ya Bukan Youtube rewind gitu ya Ini menandakan memang bahwa Yang mengisi di dalam video ini Adalah orang-orang yang Berkecimpung Atau memang yang Menjadi Apa ya Sumber konten lah Istilahnya begitu ya Jadi ada Ada Rizky Bilar Dan juga si Lesti disana Ada juga si Yang Pukul-pukul Tuhan Pisang Salam dari Binjai Juga ada disitu Si Tamara Day Juga ada disitu Gitu ya Terus juga Yang aku kenal Siapa lagi ya Oh Matanajua juga ada Matanajua juga ada disitu Jadi Bener-bener kompleks Disana bener-bener padet Gitu ya Content creatornya Hampir semuanya ada Bahkan Content creator kripto Juga ada disitu Jadi Gak cuman Youtuber aja disana Tapi juga ada TikToker juga disitu Instagramer Selebgram juga ada Bahkan Yang viral di TV Juga ada Gitu ya Jadi Sangat-sangat beragam Sangat-sangat kompleks Disana gitu ya Bahkan yang saya lihat Juga ada Si penyanyi Itu yang suaranya bagus Gitu ya Di Fable Juga ada disitu Jadi bener-bener Apa ya Bener-bener padet gitu Bener-bener Si Chandra Leo sama Aulion ini Berusaha untuk Merangkul Semua content creator Atau bahkan Talenta-talenta Yang ada di Indonesia Gitu ya Saya nyebutnya Hidden Gem Hidden Gem Karena memang Orang-orang ini mungkin Bertalenta Tapi mereka gak Gak ditemukan gitu Gak Gak diekspos gitu Sayang banget Karena Chandra Leo dan Aulion ini Berupaya Supaya Orang-orang ini bisa terekspos juga Bisa terangkat juga gitu ya Makanya Ada di Rewind 2022 ini Terus yang paling menarik Adalah closingnya Closingnya itu Cuara banget Menurut saya Jadi bener-bener Menggambarkan situasi Di Indonesia Gitu ya Dimana kita Fight banget Disitu Melawan covid Melawan pandemi ini Melawan penyakit ini Gitu ya Sampai Akhirnya kita Di titik Dimana Kita Yaudah gitu Kita ikhlasin Semuanya gitu Wah itu keren banget sih Itu sampai Mau nangis Terharu Dapet banget Momennya disitu Menggambarkan Gitu ya Gimana Orang Indonesia Masyarakat Indonesia Gitu ya Yang berjuang Melawan covid Entah itu mereka Yang berjuang Melawan covid Secara finansial Misalnya Karena mereka terhambat Pemasukannya disitu Atau mereka yang Kehilangan pekerjaan Atau mungkin mereka Kehilangan orang-orang Terdekat Yang ada disana Gitu ya Itu tergambar Dengan jelas Disitu Dan juga After After covid Aku bilang After covid Karena Setelahnya Mereka Gimana Gitu ya Itu digambarin Juga gitu Mereka ikhlas Gitu ya Menarima keadaan ini Apa istilahnya Orang-orang yang kehilangan Pekerjaan Orang-orang yang kehilangan Orang-orang yang dicintai Ikhlas gitu Berusaha untuk tegar Berusaha untuk tabah Dan juga move on Melanjutkan hidup mereka Gitu Wah itu keren banget sih Karena Apa ya Penggambaran Pandemi covid Dengan Kehilangan orang-orang yang Dicintai Dari saya Gitu juga Juga Terwakili Saya juga terwakili Disitu Karena Saya juga kehilangan Beberapa orang-orang Gitu ya Yang Terdampak Eh bukan terdampak Maksudnya Gara-gara covid ini Mereka jadi Udah gak ada Gitu Ada juga Gitu ya Jadi Bener-bener Menyentuh emosi Banget disitu Itu keren banget sih Dapet banget Sumpah Terus Pemilihan Mbak Adinia Wirasti Juga keren banget sih Menurut saya Karena Wajahnya Gitu ya Secara Overall itu Indonesia banget Gitu ya Jadi Kulit sawo matang Gitu ya Tirusnya dapet Gitu ya Jadi Bener-bener Indo banget lah Gitu Jadi keren banget Mbak Adinia Wirasti Dipilih disana Sebagai orang Indonesia yang struggle Gitu ya Struggle Orang Indonesia yang struggle Struggle dalam arti Terhadap pekerjaannya Dan juga terhadap covid Gitu Dan sampai pada akhirnya Seperti yang kita lihat di video Dia meninggal Gitu ya Dia tiada Dia kalah Gitu Tapi dia bangkit Dalam wujud Berbeda Atau Jadi mother of nature Gitu ya Indonesia Gitu Ibu Pertiwi Aku bilang Ibu Pertiwi Karena Back soundnya Background musicnya Itu adalah Lagu Ibu Pertiwi Maka aku bilang Ketika si Adinia Wirasti Ini bangkit Maka aku bilang Ketika si Adinia Wirasti Ini bangkit Dengan wujud Yang berbeda Gitu ya Sebagai Dengan menggunakan Kostum pohon Gitu ya Dan juga banyak orang Di sekelilingnya Aku menganggap Dia Representasi Dari Indonesia Atau Ibu Pertiwi Gitu Gimana Ibu Pertiwi Bisa bangkit Lagi Ini harapannya Mungkin ya Ini harapannya Bahwa setelah Pandemi ini Di 2022 Indonesia Bisa bangkit Lagi Wah itu Keren banget Pesannya Dapat banget Disitu Keren banget Berinding Itu 17 menit Yang worth it Untuk ditonton Keren Jadi thank you Banget buat Chandra Lio Dan juga Aulion Beserta Semua orang Yang terlibat Di pembuatan Video Rewind 2022 Kalian keren Banget Kalian Luar biasa Gitu ya Saya iri Karena kalian bisa Nonggol disana Saya belum bisa Gitu ya Semoga di Tonton berikutnya Saya bisa mengisi disana Mantap Yang saya bingung Ada gak sih Booktuber Yang nonggol Di Rewind 2022 Itu Coba komen dong Di kolom komentar Ada gak ya Kalau ada Saya berarti kelewat Saya mau nonton ulang Kalau misalnya ada Oke Kalau misalnya ada Tulis di kolom komentar Menit berapa Dan Posisinya dimana Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai habis Dan juga terima kasih Buat kamu Yang sudah Yang sudah Tidak Men-skip iklan Yang ada di video ini Karena Sangat membantu Untuk bisa mendapatkan Penghasilan tambahan Dari konten video Seperti ini Sampai ketemu di video berikutnya Subscribe Biar gak ketinggalan Video-video terbaru Di channel ini Sampai ketemu Dan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh